Ketua DPP-PDIP Said Abdullah mengatakan, mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjadi nama baru yang dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo. Kedua nama tersebut menambah deretan nama tokoh yang sebelumnya telah mencuat ke Publi. Mereka di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparkraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu ada Wali Kota Solo Gibran Raka Bumingraka dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Nantinya ia melanjutkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan siapa sosok bakal cawapres yang kelak akan mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan, dua nama baru belakangan mengemuka sebagai kandidat cawapres Ganjar. Dua nama itu adalah Rituan Kamil dan Mahfud MD. Dua tokoh itu disebut juga telah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan berbincang. Sementara itu sekjen PDIP Hasto Kristianto tak menutup kemungkinan adanya nama baru di luar hasil survei nasional. Terpisah, Mahfud mengaku telah bertemu Ganjar dan Megawati untuk berbicara sejumlah hal, termasuk soal politik. Bahkan momen pertemuan dirinya dengan Ganjar dipublikasikan Ganjar melalui akun media sosialnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku sejauh ini belum ada rencana untuk memasangkan Rituan Kamil dengan Ganjar. Sebaliknya, Golkar justru tengah mewacanakan mengusung Rituan Kamil di Pilkada DKI Jakarta atau Pilkada Jawa Barat saat Pilkada 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.